Intro Ingat ya, jadi laki-laki gak boleh cengeng. Gara-gara diputusin pacarnya sampai gak kuat menahan rasa malu, pria ini nekat minum racun di depan ibu mantan kekasihnya. Tak kuat menahan rasa malu, seorang pria menenggak racun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang satpam berinisial YS, 22 tahun nekat meminum racun rumput setelah diputus tiba-tiba oleh pacarnya RI, 22 tahun. Tindakan nekat YS itu dilakukan di hadapan ibu kandung RI. Saat itu YS yang tinggal di Dusun Rantau Keloyang, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Bungo datang ke rumah kekasihnya RI, di kampung Linas Jaya Dusun Dwi, Karya Bakti. YS tak sendiri, ia datang bersama orang tuanya untuk menemui orang tua RI. Kedatangan mereka untuk menanyakan kelanjutan hubungan YS dengan RI. Namun ternyata hasil kunjungan tak sesuai dengan harapan. Di hadapan orang tuanya, RI mendadak mengakhiri hubungannya dengan YS. Pria yang berprofesi sebagai satpam itu pun langsung pulang ke rumah bersama orang tuanya. Senin malam, YS yang tidak tenang memutuskan kembali mendatangi rumah kekasih hatinya. YS disambut oleh ibu RI. Di hadapan ibu RI, YS langsung menenggak racun rumput yang ia bawa. Ibu RI yang panik langsung meminta tetangga yang bernama Parjo untuk membawa YS ke puskeswaseran Taukeloyang. YS kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muara Bungo. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Pelepat AKP Suhendri membenarkan percobaan bunuh diri tersebut. Ia mengatakan saat ini YS dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. AKP Suhendri selaku Kapolsek Pelepat membenarkan adanya percobaan bunuh diri ini. Saat ini YS sudah berada di rumah sakit untuk pemulihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!